Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di baladang channel dan selamat menjalankan aktivitasnya sehari-hari bagi sobat tani semua semoga diberikan kelancaran dalam jalankan aktivitasnya baiklah sobat tani pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau sharing informasi dan pengalaman apa saja yang menjadi penghalang pertumbuhan pada tanaman baik itu hama, penyakit dan lain sebagainya baiklah apa saja yang menjadi rintangan para petani khususnya para petani cabai yang menjadi hambatan untuk memacu produksi pertumbuhan atau hasil panennya sendiri baiklah sobat tani apa saja yang menjadi alasan gagal panen atau kurangnya produksi dari hasil tanaman kita dan apa saja penyakit-penyakit beserta saya akan menjelaskan secara pengatasi atau insektisida yang saya rekomendasikan dari Baladang Channel sebagaimana yang telah kita pengalaman kita untuk insektisida apa saja yang kita gunakan untuk mengusir atau mengendalikan hama baiklah sobat tani bagaimana pengulasannya kita simak penjelasan selanjutnya khususnya tanaman cabai menjadi ancaman serius bagi para petani pasalnya banyak petani yang merugi karena serangan hama dan penyakit yang sulit diatasi pencegahan hama dan penyakit akan lebih baik untuk diterapkan sebab penanganan yang terlambat akan membuat hama dan penyakit sulit diatasi sebagaimana yang sobat tani lihat semua inilah penyakit yang telah merusak atau masuk kepada menghambat pertumbuhan pada tanaman cabai semua pada tanaman cabai saya kemudian jenis hama dan penyakit pada tanaman cabai yang begitu kompleks mengharuskan petani banyak belajar dalam mengendalikan hama dan penyakit dengan kata banyak belajar terkait hal tersebut maka kita dapat menekan kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit berikut adalah hama dan penyakit utama khususnya tanaman cabai beserta cara pengendaliannya yang pertama hama disini hama terbagi beberapa bagian pertama hama trips hama trips sendiri merupakan jenis hama yang menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap permukaan bawah daun terutama pada daun yang masih muda indikasi serangan hama ini yaitu bisa dilihat pada warna daun yang terserang berubah menjadi coklat selain itu daun pun juga mengeriting dan pada akhirnya mati pada tanaman yang terserang hama secara berat yaitu daun-daun pucuk dan tunas menggulung ke dalam hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kerdil serta pada akhirnya tanaman kita akan mati cara pengendaliannya yaitu kita bisa memanfaatkan musuh alami seperti kembang dan kepik rotasi tanaman sanitasi lingkungan dan penggunaan mulsa plastik selain itu kita juga menyemprotkan insektisida berbahan aktif vipromil dan lain sebagainya yang memiliki bahan aktif untuk hama dan alangkah lebih baiknya dilakukan di pagi dan sore hari kemudian hama selanjutnya yaitu ulat geraya ulat yang sering menyerang tanaman kita khususnya tanaman cabai yaitu ulat geraya hama ini berwarna hijau dan menyerang pada bagian daun tunas maupun buah indikasi serangan pada hama pada buah ditandai terdapat lubang-lubang kecil secara tidak beraturan pada permukaan buah sementara pada bagian daun dimakan dan bahkan tingkat serangan parah hanya menyisakan tulang daun saja cara pengendaliannya yaitu menjaga keperistihan lahan dengan cara menyiangi gulma di area pertanaman atau tanaman kita selain itu semprotkan insektisida insektisida nanti akan kita ulas apa saja insektisida yang kita rekomendasikan dan telah kita lakukan pengalaman selama ini apa-apa saja insektisida yang kita gunakan kemudian hama selanjutnya yaitu kutu kebul kutu kebul ini merupakan hama berukuran kecil berwarna putih dinamakan kutu kebul karena ditemukan pada daun secara berkelompok apabila serangga ini atau kutu kebul ini disentuh maka akan berterbangan dan terlihat seperti kabut sebelumnya tanaman cabai saya daun-daun di bawah juga sudah terserang oleh kutu kebul akan tetapi inilah saya membuat video untuk berbagi pengalaman apa saja insektisida yang kita gunakan kemudian kemudian hama ini menyerang tanaman cabai terutama pada bagian daun secara langsung yaitu daun berubah menjadi keriting dan menguning serta belang sehingga menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif lagi kemudian cara pengendaliannya yaitu menyemprotkan larutan insektisida dan apa saja insektisida yang kita gunakan mungkin jika cara tersebut masih tidak mempan maka semprotkan insektisida yang berbahan aktif abamectin karbosulfan vipromil imidac terkropin kemudian hama selanjutnya yaitu lalat buah lalat buah merupakan hama menyerang buah cabai dengan cara membuat lubang pada pangkal buah disitulah para lalat buah betina meletakkan telurnya telur-telur alat lalat buah tersebut meletas dan larva berkembang dalam buah sambil memakan dan menghisap bagian daging buah inilah indikasi serangan lalat buah yaitu buah yang diserang menjadi busuk dan gugur sebelum larva menjadi pupa selain itu jika buah dibelah maka akan terdapat banyak larva dan lalat cara pengendaliannya yaitu pungut dan kumpulkan buah cabai yang rontok kemudian musnahkan dengan cara dibakar hal tersebut bertujuan supaya larva yang berada dalam buah tidak menjadi pupa selain itu bisa membuat perangkap lalat buah dan bisa menyemperkan insektisida contohnya saja kurakron regen santuat atau matador ketika masih pagi dimana pada waktu pagi daun masih berembun dan lalat belum berkeliaran kemudian hama selanjutnya yaitu tungau kuning hama ini menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap cairan tanaman sehingga menimbulkan pertumbuhan yang tidak normal indikasi serangan yaitu daun tampak menebal melintir menyusut dan keriting serta warnanya pun juga menjadi kecoklatan pada tingkat serangan yang parah daun menjadi runtok kemudian cara pengendaliannya yaitu rotasi tanaman daun sanitasi lahan menyemperkan insektisida nabati dan ekstrak tembakau yang dicampur bawang putih dan sedikit deterjen selain itu bisa menyemperkan 3 kali sehari daun racun tungau atau akarisida misalnya saja agrimek demolis pegasus bamek omite mitak dan samite kemudian selain hama pasti tanaman kita mengalami penyakit yang pertama penyakit layu fusarium penyakit ini bisa dikatakan yaitu serangan cendawan serangan cendawan ini dicidikan dengan kelayuan mulai dari bawah tanaman hingga menjalar ke atas sampai ke ranting muda yang merupakan tanaman yang bagi cendawan ini ialah yang sering sering diserang oleh layu fusarium yaitu tanaman kacang panjang cabai timun kubis dan bawang merah cara pengendaliannya yaitu dengan cara mencabut dan musnahkan tanam yang terserang kemudian gunakan benih berkualitas yang rentan terhadap fusarium kemudian penyakit selanjutnya yaitu penyakit layu bakteri serangan bakteri ini disidikan oleh kelayun secara tiba-tiba yang terjadi dari daun-daun muda yang menjalar ke daun-daun tua lama-lama pada bagian bawah sampai dengan keseluruhan daun layu dan akhirnya tanaman kita akan menjadi mati kemudian cara pengendaliannya yaitu cabut dan musnahkan tanaman tanam dan selanjutnya penyakit yang sering menimpa tanaman kita yaitu bercak daun penyakit bercak daun ini merupakan penyakit yang menimbulkan kerusakan pada daun batang dan akar tanaman yang terserang penyakit ini itu berdampak bercak kecil bulat dan kering pada bagian tengah bercak berwarna putih dan tepinya lebih tua penyakit ini cenderung menyerang daun yang lebih tua akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyerang daun yang muda jika tingkat serangan parah maka tanaman akan kehilangan daun dan mempengaruhi tanaman dalam memproduksi buah selain pada daun bercak juga sering dijumpai pada tangkai daun dan batang kemudian bagaimana cara mengendalikannya cara pengendaliannya yaitu cabut dan musnahkan juga tanam yang terserang rotasi tanam yang bukan dari famili tanam tersebut menanam bibit yang bebas penyakit pada lahan yang tidak terkontaminasi penyakit dan perbaiki renasi atau saluran air kemudian penyakit yang lainnya adalah busuk buah penyakit ini disebabkan oleh cendawan sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas dan serang ini muncul bercak coklat kehitaman pada permukaan buah kemudian cara pengendaliannya yaitu gunakan insektisida atau fungisida yang berbahan aktif propinep seperti antrakol kemudian yang sering kita jumpai juga yaitu penyakit selanjutnya penyakit kuning atau virus gemini virus gemini ini terutama pada tanaman cabai sangat sangat rentan sekali diserang oleh virus tersebut atau virus gemini tanaman cabai yang terserang virus ini ditandai dengan daun yang mengecil menggulung dan berwarna kuning tanaman yang terserang virus ini daunnya terdapat bercak kuning yang lama-lama akan melebar dan menyebar ke seluruh permukaan daun bentuk daun akan mengecil dan kaku hingga pada akhirnya akan rontok khusus tanaman cabai yang terserang virus ini produksinya akan menurun bahkan tidak akan mampu berproduksi virus ini juga ada kaitannya dengan kutuk kebul virus ini ditularkan oleh kutuk kebul argentifolia cara pengenadiannya yaitu memanfaatkan musuh alami monoksilus segmaksilus atau jamur pantogen serta pantogen serangga seperti basiana atau verticillium lesani kemudian cara minimalisir virus gemini ini gunakan varietas yang resisten terhadap virus kuning dan tambahkan pemupukan supaya tanaman tetap mampu berproduksi baiklah sobat tani mungkin dari penjelasan di atas saya telah mengurekan hama apa saja yang menyerang tanaman kita khususnya tanam cabai dan penyakit apa saja yang sering kita temui pada tanaman dan berikut hasil dari pengalaman atau pengendalian hama selama tanaman cabai kita akan merekomendasikan apa-apa saja insektisida yang kita gunakan di lapangan baiklah sobat tani simak terus video selanjutnya yang pertama ada insektisida agrimec insektisida ini berbahan aktif abamektin dan bisa mengendalikan hama kutu daut kutu daun pada tanaman kemudian dosis penyemprotan insektisida ini dengan volume tinggi yakni 0,5 sampai 1 mililiter per 1 liter air kemudian yang kedua ada insektisida abacel yang mana insektisida abacel ini berbahan aktif abamektin kemudian untuk dosis pemakaiannya yaitu 0,5 sampai 1 per 1 liter air namun pada tingkat tertentu ketika serangan hamam meningkat dosis insektisida ini bisa ditambahkan menjadi 1 sampai 3 mililiter per 1 liter air jadi jika kita menggunakan tangki 15 atau 16 liter maka dosis abacel normal yaitu 9 sampai 10 mililiter per tanki kemudian kemudian yang ketiga yaitu ada insektisida demolis insektisida demolis ini itu memiliki bahan aktif akarisida berbahan aktif abamektin juga yang mana yang mampu untuk mengendalikan hama pada segala jenis tanaman dosis insektisida ini yaitu 0,5 sampai 1,5 mililiter per 1 liter air selanjutnya yang keempat yaitu insektisida numectin insektisida numectin ini yaitu berbahan aktif abamektin kalau untuk dosis yaitu 10 sampai 20 mililiter per 16 liter atau 1 tanki jadi dosis 1 tanki yaitu 10 sampai 20 mililiter per 16 liter air kemudian insektisida samite insektisida samite ini yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif piridaben akarisida racun kontak berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dosis samite ini yaitu 1 mililiter per 1 liter air jadi jika kita pakai 15 liter berarti 15 liter berarti pertangkinya yaitu kita menggunakan 15 mililiter dosis samite kemudian selanjutnya ada insektisida agus insektisida agus ini berbahan aktif dia venturon pembas semi kutu kebul dan tungau dan untuk insektisida agus sendiri memiliki dosis penggunanya yaitu untuk volume tinggi kita gunakan yaitu 1,5 sampai 2 mililiter per air jadi untuk insektisida agus kita untuk melakukan volume tinggi yaitu 1,5 sampai 2 mililiter per 1 liter kemudian selanjutnya ada insektisida promed plus yang mana insektisida ini berbahan aktif pyridaphen 20% dan imidac chlorophyte 20% jadi untuk insektisida promed plus ini dengan dosis yaitu 0,5 sampai 1 mililiter per 1 liter air selanjutnya yaitu ada insektisida curacron insektisida curacron 500 AC yaitu berbahan aktif provenovos yang mana insektisida ini yaitu sebagai pembasmi hama putih putih pada tanaman kemudian insektisida curacron ini untuk pengaplikasiannya dengan dosis 0,5 sampai 2 mililiter per 1 liter air selanjutnya terakhir itu ada insektisida pegasus insektisida pegasus ini yaitu yang berbahan aktif dia venturon kemudian untuk pengaplikasian atau dosis pemakaian itu biasanya untuk dosis umum pemakaian 2,5 mililiter sampai 2 mililiter per 1 liter air baiklah itu saja video atau informasi yang dapat baiklah itu saja video atau informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat saya bukanlah pakar di bidang pertanian akan tetapi kita memberikan ilmu apa-apa pengalaman yang kita hadapi di lapangan terima kasih